Kasus pembunuhan ibu dan anak, yakni Tuti Suhartini dan Amalia Musika Ratu di Subang, Jawa Barat, masih menjadi misteri. Aparat kepolisian hingga kini masih terus berusaha mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kasus tersebut. Lebih dari sebulan setelah ibu dan adiknya meninggal, kini Yoris kembali memberikan kesaksian terbarunya mengenai hubungan Amalia dan Yosef, ayah mereka. Yoris, 34 tahun, diketahui merupakan anak tertua dari pasangan Yosef dan Tuti Suhartini. Tribun Jabar.id berhasil menemui dan kembali meminta keterangan dari Yoris di Subang pada Senin 27 September hari ini. Saat ditemui, ia mengungkap bahwa Yosef pernah terlibat pertengkaran cukup hebat dengan adiknya Amalia. Menurut Yoris, pertengkaran itu terjadi sekitar tahun 2020 yang berawal saat Yosef meminta dibelikan motor N-Max kepada Amalia. Namun, adiknya itu tidak bisa memberikan sesuai dengan permintaan ayahnya dengan alasan tidak memiliki cukup uang. Yoris mengatakan Amalia tidak bisa membelikan lantaran takut sewaktu-waktu uangnya diputuhkan untuk sesuatu yang tak terduga. Saat itu, menurut Yoris, Yosef benar-benar menginginkan motor tersebut sehingga diduga kecewa dengan jawaban Amalia. Sebelumnya, Kabak Penum Divisi Humas Polri Komespol Ahmad Ramadan menyampaikan sejumlah temuan polisi selama 30 hari kerja. Dalam rekaman CCTV, di sekitar TKP dikaitkan dengan keterangan saksi, polisi menemukan dua kendaraan diduga digunakan pelaku pembunuhan. Kendaraan pertama yang dicurigai adalah mobil Avanza berwarna putih. Selain itu, polisi menemukan kendaraan lain, yakni sepeda motor berjenis N-Max warna biru. Menanggapi hal itu, tim kuasa hukum Yosef membenarkan kliennya memang memiliki motor N-Max. Namun, warna motor N-Max yang dimiliki Yosef dipastikan berbeda warna dengan temuan polisi lantaran milik Yosef berwarna abu-abu. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.